I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. Dan juga ada beberapa teman lain yang mungkin aku nggak bisa sebutin satu persatu. Kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Tokenisasi adalah salah satu narasi yang cukup ramai ketika blockchain mulai bermunculan. Tokenisasi ini adalah proses mengkonversi berbagai bentuk aset fisik menjadi aset digital. Nah, contoh aset fisik yang bisa dikonversi itu seperti misalkan properti, rumah, apartemen, ataupun tanah. Nah, mungkin juga untuk aset-aset yang lain seperti mungkin lukisan dalam bentuk NFT ya. Teman-teman kan tahu NFT. Kemudian juga ada obligasi yang sudah bisa ditokenisasi bahkan saham-saham perusahaan pun sekarang sudah bisa ditokenisasi teman-teman. Nah, tokenisasi ini yang paling penting itu disimpan dan juga direkam menggunakan blockchain. Otomatis perubahan datanya itu harus melalui persetujuan dari blockchain-nya ya teman-teman. Jadi membutuhkan yang namanya hak voting yang lumayan besar. Sehingga dengan adanya tokenisasi aset ini itu akan bikin semuanya jadi transparan, semuanya menjadi terbuka untuk siapapun saja. Bahkan keunggulan-keunggulan yang lain itu juga kita bisa nikmati. Nah, di sini kita pakai contoh teman-teman. Misalkan teman-teman punya tanah ya. Katakanlah tanah kalian luasnya 1 hektare. Nah, tanah tersebut ini ceritanya teman-teman mau garap nih. Cuma kalian membutuhkan modal. Dan kalian berencana untuk menjual tanah kalian sepersekian meter. Untuk teman-teman dapetin modal kemudian teman-teman bisa garap sisanya. Nah, kalau kita menggunakan analogi daripada tokenisasi ini, kita bisa banget menjual sepersekian dari kepemilikan tanah tersebut. Tapi sebelumnya, sebelum kita melakukan penjualan, kita harus mengkonversikan dulu aset yang kita punya. Aset tanah yang kita punya menjadi token. Katakanlah nama tokennya adalah TNH atau tanah. Jadi, token tanah ini kita anggap ya sebagai sebuah saham gitu teman-teman. Nah, karena dia sudah terekam dan tercatat di blockchain, maka siapapun tidak akan bisa memalsukan sertifikatnya. Otomatis, kalau teman-teman sudah menjual tanah tersebut, maka tidak ada istilah tanah tersebut akan dipalsukan. Teman-teman dapat sertifikat bodong dan lain sebagainya. Ataupun mungkin sertifikatnya dicuri dan dipalsukan dibalik nama, itu tidak akan bisa teman-teman. Semuanya sudah terekam pada blockchain dan tentunya itu sangat-sangat aman. Nah, itu merupakan salah satu manfaat kenapa kalau kita menggunakan tokenisasi, kita bisa mendapatkan transparansi sekaligus keamanan yang luar biasa. Dan kita bisa menjual tanah tersebut dalam bentuk token. Nah, token itu mewakili kepemilikan tanah yang kita miliki. Jadi, ini mirip konsepnya seperti saham mungkin ya teman-teman. Cuman, kalau saham kan dia tercatat di sekuritas. Tapi kalau token ini, dia tercatat di blockchain. Jadi, itu ya termasuk juga kalau teman-teman misalkan punya lukisan, lukisan Mona Lisa mungkin. Teman-teman bisa menjadikan lukisan tersebut menjadi sebuah aset token ya. Mungkin orang menjadikannya NFT teman-teman. Nah, dengan kita punya NFT itu, kita secara resmi adalah menjadi kepemilikan tunggal. Kita pemilik tunggal dari aset tersebut. Dan meskipun orang lain mencoba untuk menirunya, mencetaknya, itu tidak akan membuat aset tiruan itu menjadi asli. Tetap yang memiliki lukisan yang asli ya kita. Jadi, itu adalah konsep sederhana dari yang namanya tokenisasi. Nah, real world asset itu mengenalkan tokenisasi di dunia nyata. Jadi, kalau kita lihat dari pengertiannya sendiri, RWA ini adalah aset berwujud yang dapat dijadikan token. Yang berpotensi menjadi jaminan dalam layanan DeFi. Nah, aset-aset yang berwujud yang dimaksud itu seperti obligasi atau surat hutang negara ya. Kemudian real estate, perumahan seperti yang kita bilang tadi. Kemudian juga ada uang, komoditi, dan lain sebagainya. Dalam konteks RWA, yang dimaksud aset itu harus aset yang berwujud. Mungkin juga ada yang tidak berwujud kalau itu bisa berupa sebuah intelektual. Yang dijadikan sebuah token, teman-teman. Dengan tokenisasi RWA ini, aset fisik diwakili menjadi sebuah token. Jadi, seperti yang kita bilang tadi, ini mirip sekali konsepnya seperti saham. Cuman bedanya, tokenisasi ini dia perlu banget menggunakan blockchain. Dan dia ada di onchain, termasuk juga ada fitur-fitur seperti smart contract yang akan menunjang. Secara umum, investasi pada umumnya itu kan properti, emas, kemudian juga barang-barang fisik, dan lain sebagainya. Dengan kita menjadikan dia sebagai token, kita punya peluang untuk menjadikan aset tersebut beberapa pecahan, beberapa bagian gitu. Contohnya kalau teman-teman misalkan punya uang 1 juta. Kurang realistis kalau kita misalkan membeli rumah ya, teman-teman. Tapi dengan kita tokenisasi rumah ini, anggaplah dia kita pecah menjadi 100 token, teman-teman. Nah, teman-teman bisa banget tuh membeli atau melakukan transaksi sepersekian kepemilikan dari rumah tersebut. Jadi, teman-teman misalkan punya rumah di Jakarta. Teman-teman tinggal di Bali nih, seperti saya. Kita bisa beli rumah dengan kepemilikan 1% aja di Jakarta. Misalkan seperti itu ya, teman-teman. Dan rumah itu mungkin disewakan. Dan kita kalau mereka melakukan penjualan, kita punya persentase keuntungan juga disana. Jadi, kurang lebih kayak gitu konsepnya. Dan ini ternyata sudah diadopsi. Bahkan sudah diadopsi oleh beberapa perusahaan besar. Dan ini menurut saya menarik potensial GEMS yang bisa teman-teman dapatkan ketika next bull run. Semoga aja, teman-teman. Nah, karena RWA ini sangat terkait sama yang namanya perdagangan, biasanya token-token berbasiskan dengan RWA itu juga termasuk dalam sektor DeFi atau layanan decentralized finance. Di mana token-token tersebut itu bisa banget diperdagangkan di layanan platform DeFi. Nah, ini kita pakai contoh, teman-teman. Real World Asset atau RWA dalam Treasury Amerika Serikat. Ini sudah ada. Jadi, sepersekian yield. Ada sekitar 4,88 yield ya. Teman-teman, ini sudah bergerak di Network Stellar. Ya, nama protokolnya adalah Franklin Templeown. Ya, itu, teman-teman. Nama token-nya adalah Benji. Nah, ini teman-teman sudah bisa untuk memperdagangkan aset berupa obligasi pemerintah Amerika Serikat ya. Dengan menggunakan tokenisasi yang bergerak di blockchain Stellar atau XLM. Kemudian, ada juga untuk token Ondo, teman-teman. Ondo ini juga sudah ada ya untuk Ondo Short Term Government Bond untuk Amerika Serikat. Dia juga punya kepemilikan sebesar 5,28. Yang lain ada Metric Dock, kemudian ada Maple, ada Flux Finance, ada Open Eden, ada Back, ada Flux. Nah, itu beberapa yang sudah menggunakan tokenisasi untuk Treasury Amerika Serikat. Nah, kemudian ini juga ada perkembangan untuk RWA pada jaringan aset DeFi. Nah, tidak hanya aset-aset berupa fisik ya yang bisa dijadikan tokenisasi. Bahkan aset-aset seperti stablecoin, seperti Fiat Money itu juga bisa. Contohnya ya, rupiah kita bisa banget ditokenisasi. Tapi sekarang sih lebih mengarah ke CBDC ya, teman-teman. Mengarah ke CBDC, kemudian juga aset-aset yang lain, seperti mungkin surat utang, itu juga sudah bisa. Dan ya, tentunya ini akan mengembangkan ekosistem layanan-layanan RWA ke depannya. Nah, teman-teman, ada beberapa aset yang terkait sama proyek-proyek RWA. Teman-teman, boleh catat banget. Karena ini menurut saya punya peluang yang sangat bagus untuk next bull run. Ini kita ambil dari coin market cap. Ada beberapa aset yang terkait sama yang namanya RWA atau real world asset. Yang pertama ada AAV, MakerDAO, kemudian Sentryview, True Finance, Maple, Gold Fins, terus juga ada Gearbox Protocol, Theopetra, dan juga Art Gobbler's Go. Yang lain tentunya ada Ondo Finance. Nah, ini kita bahas nih, si Ondo Finance. Karena beberapa teman-teman di kolom komentar juga minta dibahas ya. Jadi, Ondo Finance sendiri adalah sebuah tokenisasi yang dilakukan untuk Treasury Amerika Serikat. Maksudnya, Ondo Finance ini memfasilitasi tokenisasi yang dihadirkan oleh, ataupun di-backup langsung oleh Treasury dari Amerika Serikat atau Bond Amerika Serikat. Nah, dan ini di nama kodenya adalah USDY, teman-teman. USDY di mana dari jaringan Ondo Finance ini, dia bergerak di jaringan Ethereum dan support juga untuk jaringan Polygon dan beberapa jaringan blockchain yang lain. Jadi, bisa dibilang dengan masuknya Ondo ke institutional grade finance saat ini, ini menunjukkan bahwa adopsi daripada RWA ini ke depannya akan sangat-sangat menarik. Mereka juga di-backup oleh beberapa perusahaan-perusahaan besar. Salah satu perusahaan investasi yang juga terkait atau yang terhubung sama Ondo Finance, ya teman-teman tahu, BlackRock, kemudian juga ada PIMCO atau PIMCO. Ini juga ada beberapa perusahaan custody, ada Clearstate, NAV, Ankura, kemudian StoneX. Ini sebagai third party qualified custodian yang bakalan menjadi penyimpan dari aset-aset yang sudah teregulasi, yang sudah ditokenisasi oleh Ondo Finance. third party yang lain, itu juga ada sebagai lembaga pengamannya atau security-nya. Ini ada Trailbits, terus juga ada Quantstamp, ada juga Immunify, itu yang bertugas untuk regulasinya atau pengawasannya untuk layanan keamanan dari beberapa aset yang ada di Ondo Finance. Kemudian, mereka juga berpartner dengan beberapa perusahaan besar seperti Goldman Sachs, perusahaan yang di bidang keuangan, ya. Kemudian juga ada Bridgewater, ini kalau teman-teman tahu, Ray Dalio, dia adalah salah satu investor legendaris, ya. Salah satu pendiri Bridgewater Associate juga, yang mana merupakan sebuah hedge fund, teman-teman. Dan, ya, mereka juga sudah join sama Ondo Finance, kemudian juga ada Millennium, dan juga MakerDAO, ini projek kripto, teman-teman. Jadi, dari Ondo Finance ini, kita bisa melakukan lending dan juga borrowing langsung di on-chain, teman-teman. Jadi, ini mereka kerjasama juga sama Flux, ya. Flux, nama tokennya Flux, itu bertujuan untuk menyediakan layanan DeFi untuk kita bisa melakukan perdagangan. Perdagangan aset yang di-backup langsung oleh obligasi pemerintah Amerika Serikat. Secara token, kabarnya sih Ondo itu mau melisting tokennya, tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi lebih lanjut apakah projek ini bakalan segera rilis atau enggak, teman-teman. Jadi, kita belum dapat, nih, kisih-kisih soal token Ondo yang bakalan listing. Kemudian kita next, ya. Kita lihat, apa namanya, projek berikutnya. Itu ada Maple, Maple Finance. Ini merupakan sebuah infrastruktur blockchain yang mengubah wajah pinjaman on-chain. Dan kini melangkah lebih jauh ke peluncuran layanan di jaringan blockchain Coinbase yang super cepat. Jadi, Maple ini setelah satu platform DeFi juga, teman-teman, di mana tujuannya adalah melakukan kemudahan dalam hal melakukan transaksi yang sifatnya desentral. Mereka juga terkait sama isu yang namanya RWA. Jadi, kalau sentimen RWA ini naik, kemungkinan beberapa platform DeFi itu akan dapat momentum yang sangat baik untuk rally. Teman-teman, boleh banget pantau Maple dengan kode MPL, ya, kalau nggak salah. MPL, teman-teman. Kemarin dia sudah naik, ya, lumayan signifikan. Kita lihat dari chart-nya. Oh iya, MPL ini tidak sembarangan exchange yang bisa memperdagangkan, teman-teman. Baru beberapa aja. Jadi, kalau teman-teman misalkan mau melakukan perdagangannya, bisa teman-teman pantau dulu, nih. Pantau dulu, ya, beberapa proyek ini. Teman-teman cek juga, dia bisa listing di exchange mana. Nah, selain Maple itu juga ada AAV. AAV adalah salah satu platform DeFi terbesar di jaringan Ethereum. AAV ini sudah terkenal, ya, teman-teman. Bahkan, bisa dibilang menjadi salah satu DeFi yang paling banyak dipakai. Itu bersaing sama Uniswap dan juga PancakeSwap. Jadi, AAV bisa jadi salah satu coin yang bisa teman-teman pantau atau token yang bisa teman-teman pantau. Namun, yang namanya DeFi itu masih bisa dibilang platform yang rada-rada harus kita waspadai juga. Karena sentimen negatifnya untuk platform-platform ini, yaitu regulasi. Regulasi SEC itu kemarin sempat bikin ketar-ketir layanan DeFi, teman-teman. So, menurut saya sih adopsinya sekarang itu masih berpotensi. Tapi ini sifatnya kayak early banget, teman-teman. Jadi, ada kemungkinan gagal juga. Itu risiko yang harus kita tanggung, ya. Bila mana kalau teman-teman sudah melirik koin-koin seperti ini, bisa banget teman-teman untuk pertimbangkan risikonya juga. Yang lain ada proyek MakerDAO. MakerDAO ini kurang lebih juga sama. Dia merupakan sebuah layanan, apa namanya, DeFi juga, teman-teman. Di mana tugasnya yaitu untuk memberikan layanan pinjaman kepada investor, ya. Mata uang yang stabil. Dan ini bisa diakses oleh siapa saja karena sifatnya terdesentralisasi. Mereka juga bisa dibilang terintegrasi dengan beberapa layanan platform. Mereka bergerak di jaringan dari Ethereum. Ya, platform-platform yang mendukung MakerDAO itu kayak Metamask. Kemudian juga ada DAI juga. Dan juga beberapa platform yang lain. Jadi, ini bisa menjadi salah satu aset token yang bisa teman-teman pantau. Yang lain juga ada SentryView. Nah, ini SentryView. Ini juga kurang lebih sama, teman-teman. Dia bergerak dalam sektor DeFi, protokol pembiayaan aset terdesentralisasi yang menghubungkan keuangan terdesentralisasi dengan aset dunia nyata atau RWA. Sambil mencoba menurunkan biaya modal untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Memberikan sumber pendapatan yang stabil bagi para investor. Nah, itu salah satu proyek RWA. Nah, dia masih cukup micin harganya, teman-teman. Ada di 0,4 dolar dengan market cap itu berada di level 177. Jadi, masih sangat-sangat murah ya harganya. Dan ini masih bisa punya potensi untuk ke depannya. Kemudian juga ada True Finance. True Finance ini juga kurang lebih sama ya. Token-token yang berhubungan sama RWA. Namun, harganya sudah terdiskon. Lumayan parah, teman-teman. Kalau kita lihat dari True Finance sendiri, ini dia punya token namanya TRU atau True. Merupakan protokol yang membuat kumpulan, apa namanya? Yang memberikan layanan, pinjaman, dan juga penyimpanan, teman-teman. Di mana itu menghasilkan reward berupa bunga. Buat teman-teman yang mungkin suka melakukan staking, itu bisa banget menggunakan layanan True Finance. Yang lain itu ada Gold Fins atau GFI. Ini token paling micin dari semuanya. Market cap-nya masih sangat kecil. Sehingga volatilitas dari token ini juga masih akan sangat-sangat lemah, teman-teman. Bisa tiba-tiba tinggi. Seperti sekarang, volume-nya naik sampai 56%. Namun, secara overall, volume pendagangannya kecil banget. Ini resikonya tinggi buat teman-teman yang suka resiko tinggi. Dari fungsinya sendiri, dia merupakan protokol DeFi juga. Lagi-lagi bergerak di Ethereum, teman-teman. Blockchain Ethereum sebagai DeFi yang sifatnya untuk lending. Untuk pinjaman ya, teman-teman. Itu sih paling buat beberapa proyek yang berbasiskan dengan RWA. Jadi, kalau kita lihat, jadi kesimpulannya adalah RWA ini masih berupa masa depan. Untuk saat ini sih penggunaannya baru beberapa saja. Lebih banyak itu di obligasi yang sudah benar-benar sah, teman-teman. Yang sudah benar-benar resmi. Kalau kita lihat dari beberapa platformnya tadi, ya seperti Odo Finance, itu sudah jelas, teman-teman. Kemudian juga mungkin ada aset-aset yang lain. Namun, teman-teman juga harus mewaspadai tantangan dari RWA ini. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah tentunya masalah regulasi. Aset dunia nyata harus mematuhi berbagai regulasi keuangan yang berbeda di berbagai negara ya. Jadi, proses tokenisasi RWA harus memperlibatkan atau memperhatikan syarat-syarat hukum termasuk aturan KYC, AML, atau anti-money laundering. Kemudian juga ada hal-hal yang menuntut kepatuhan hukum, teman-teman. Jadi, misalkan nih teman-teman jadiin rumah kalian tokenisasi. Kalian tokenisasi rumah kalian kalian jadikan token. Kalian pecah lah itu. Jadi, misalkan 100 token ya. Nah, itu kan kalau kita misalkan mau jual nih token itu kan berarti kepemilikan rumah kita berkurang ya, teman-teman. Nah, di surat tanahnya gimana tuh? Ya, itu masih sulit ya, teman-teman. Jadi, kepemilikan tanah kita, aset rumah kita itu masih belum se-flexible itu. Makanya di sini dibilang tantangannya adalah di masalah regulasi. Dan ini masih dalam tahap awal, teman-teman. Kalau kita mau bilang secara nyata sih ini belum teraplikasikan. Ini masih berupa bayang-bayang skenario tersebut. Kecuali tadi, on the finance ini udah benar-benar real. Dan sisanya yang lain, kalau bicara soal yang tadi, seperti properti, real estate itu masih belum bisa. Untuk sekarang ini. Jadi, paling gitu aja pembahasan buat RWA ini. Semoga bisa dipahami buat teman-teman. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan lain, ada koalian lain buat dibahas. Kalian bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Jadi, mungkin gitu aja pembahasan kali ini cukup panjang ya. Dan kita punya komunitas diskusi di Telegram. Buat teman-teman yang punya akun Telegram. Yang mau dapat informasi terbaru tentang dunia kripto. Atau sekedar mau diskusi, sharing, analisa, dan lain sebagainya. Kalian bisa banget join di komunitas Telegram kami. Linknya ada di kolom deskripsi. Jadi, gitu aja teman-teman. Dan akhir kata saya, Andre. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.